Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca kerusuhan antar suku Yali dan suku Kim Yal dan mengapa perang antar suku masih terus terjadi di bumi cendrawasi, kita terhubung dengan juru bicara jaringan Damai Papua atau JDP, Yan Christian Warinusi. Pak Yan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita 1. Pak Yan, saya mau konfirmasi kembali, pemicu terjadinya kerusuhan adalah memang akibat berita atau misinformasi meninggalnya mantan Bupati Yaukimo, Abok Busup. Bisa Anda kladifikasi, Pak? Ya, saya juga mengikuti perkembangan karena posisi saya ada di Manokwari, Papua Barat. Kejadian itu di Kabupaten Yaukimo, di Istri TK ya, di Papua. Dan beberapa saat setelah saya juga mendengar informasi tentang wafatnya saudara Abok Busup, ya saya sedikit kenal baik dengan dia juga. Sehingga saya kaget juga. Nah, setelah itu kemudian beberapa, dalam hitungan beberapa jam saja, kemudian kita dengar sudah melihat lagi di grup-grup WA, dan bahwa ada informasi terjadi pembakaran, dan ada yang sudah dipanah, dan ini memang betul-betul sangat memprihatinkan dan menyedihkan sebenarnya apa yang terjadi di Yaukimo itu. Pak Yan, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan mungkin ada misinformasi atau berita dusta ya, atau hoax yang mungkin berada di kalangan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat suku kali yang kemudian melakukan tanda petik penyerangan kepada warga dari suku kimial ini, Pak Yan? Betul, saya pikir ini juga keras, memang ada salah informasi. Ada salah informasi yang cepat sekali, dimakan begitu ya oleh warga masyarakat dari buku kali, dan mereka langsung melakukan penyerangan. Dan itu bisa dibuktikan juga dengan ada indikasi di mana ada satu korban yang ternyata itu adalah dari kelompok penyerang yang juga terluka, bahkan tewas ya. Jadi ini dari enam korban yang meninggal itu ada salah satu diantaranya itu dari kelompok yang menyerang, sesungguhnya. Jadi berarti ada perlawanan dari kelompok yang diserang, sehingga itu bisa menimbulkan terjadi korban yang dalam jumlah tewas yang begitu banyak, dan enam orang itu sudah terlalu banyak ya. Dari satu orang saja banyak, apalagi sudah enam orang. Lalu kemudian ada sekitar 40 orang yang luka. Dan ada kurang lebih seribuan yang mengungsi ke, atau mengamalkan dirinya ke kantor Polres Yaukemo. Ini semua memprihatikan kita semua. Dalam suasana di mana kita lagi sedang berupaya mendorong supaya perdamaian itu harus diwujudkan di Papua. Hentikan konflik dengan kekerasan itu. Ya, Pak Yan, ini terkait dengan kerusuhan atau mungkin perang antarsuku yang kerap terjadi di tanah Papua, ini bisa juga menjadi satu hal yang dalam tanda petik menjadi satu aksi yang dipelihara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam perspektif ini, Anda melihat apakah ada arah ke situ, Pak Yan? Memang kalau kita lihat memang ada konflik di Papua ini kan ada yang memang sesungguhnya ada berjuang untuk apa namanya ideologi, atau ideologi yang kita sudah tahu pertama. Dan ada juga yang berjuang karena kepentingan politik. Dan ada juga yang ada kepentingan ekonomi. Jadi, saya kira dalam waktu yang ada sekarang, kita jaringan nama Papua sejak tahun 2010, terbentuk kita selalu mendorong supaya kalau ada masalah, sebaiknya dulu bukan dibicarakan, dibahas, diselesaikan. Karena itu bagian daripada budaya di Papua, ada masalah selalu diselesaikan di para-para adat atau di perundingan, perundingan, supaya itu dibicarakan dan diselesaikan. Tidak dengan mengangkat senjata. Karena mengangkat senjata pasti akan menurunkan banyak orang. Yang saya dapat informasi, Pak Yan, adalah ketika suku Kali kemudian melakukan aksi penyerangan terhadap warga suku Kemial, ini dipimpin langsung oleh ketua atau kepala sukunya ya. Bisa dikonfirmasi soal ini, Pak Yan? Itu memang saya mendengar juga, tapi kita selalu berada pada posisi untuk mendorong supaya para pihak kiri, baik suku Kali maupun suku Kemial, supaya mereka lebih baik, utamakan, apa namanya, pulling down, menarik atau menahan diri, dan coba untuk melihat kira-kira sisi positif atau sisi yang baik daripada peristiwa ini seperti apa. Begitu, jadi tidak dengan serta-merta melihat bahwa, oh ini indikasi abuk pusuk meninggal karena mungkin diracuni atau di apa segala macam, karena ini kan harus ada penyelidikan secara apa itu, jika si kriminal yang dilakukan, itu akan membuktikan apa sungguhnya yang menyebabkan sehingga beliau ini tiba-tiba di dalam rumah hotel, kemudian meninggal, dan di bawah ke rumah sakit. Kan hasil visum segala macam kan kita belum tahu. Seperti itu, jadi ini yang harus dilakukan supaya dengan hasil yang benar, yang dibuktikan secara hukum dan juga secara ilmiah, maka itu dipakai sebagai landasan untuk menyelesaikan persoalan ini, membicarakan. Lalu kemudian juga melihat persoalan yang sekarang terjadi di dekai, dengan adanya saling memana, saling lemparangi, dan lain sebagainya macam itu, supaya didulukan masalahnya dibaikkan, dicari jalan keluar. Supaya konflik ini segera diakhir. Jangan sampai dia melebar menjadi perang suku yang seperti tadi, sampaikan oleh Tony. Ya, betul. Setuju Pak Yan. Nah, terkait dengan tradisi atau budaya masyarakat Papua sendiri, Pak Yan, saya ingin tahu apakah ketika terjadi kemudian konflik antar suku, apakah perlu pihak ketiga untuk menjadi juru damai yang kemudian mempertemukan kedua suku yang bertikai? Sehingga harapan kita sudah ada upacara bakar batu ya, Pak Yan, ya? Ya, kalau di dalam masing-masing suku yang ada di Papua, termasuk saudara-saudara saya yang ada di wilayah, yang disebut wilayah Lapago ya, mereka ini termasuk dalam kelompok wilayah Lapago. Mereka itu mempunyai karakter perang ya, tapi apa namanya, mereka punya karakter juga, jadi orang yang kuat. Jadi kalau orang yang menjadi kepalang suku itu adalah orang yang kuat, yang berbicara, maka mereka yang lain semua akan mendengar dan mematuhi itu. Jadi saya kira pola-pola penyelesaian masalah secara baik, secara damai itu ada di orang-orang kuat. Dan itu bisa diselesaikan. Apalagi dengan di DKI itu adalah, mayoritas mereka adalah berada di bawah gereja besar yang namanya gereja Injili di Indonesia, Gini. Jadi saya kira pimpinan-pimpinan gereja harus mengambil peran besar di depan untuk menjembatani penyelesaian persoalannya di DKI ini. Ini harus dilakukan Pak. Apa namanya, ketua Presiden-Presiden ini di Jaya Pura, itu harus, Norman Wandiko dan kawan-kawan harus mengambil peran untuk, atau diberikan kesempatan untuk berperan serta di dalam penyelesaian masalah yang ulima ini, segera-segera. Nah, ini menariknya Pak Yan adalah ketika mungkin Anda dan teman-teman dari Jaringan Damai Papua bisa menjadi wadah mediasi untuk memujudkan perdamaian yang mungkin apabila ada konflik antara suku itu dengan melibatkan peran gereja dan juga para tetua-tetua suku itu sendiri Pak Yan. Apakah ada kesulitan di lapangan dalam mewujudkan hal ini? Saya kira tidak. Ya, karena kita Jaringan Damai Papua punya beberapa orang, fasilitator yang memang adalah orang-orang dari diri juga yang bergabung di bawah Jaringan Damai Papua. Karena Jaringan Damai Papua ini kan, Don, ini sebuah jaringan yang terdiri dari pribadi-pribadi. Saya juga sebagai pribadi dan ada beberapa teman. Jadi kita tidak membawa ketentangan lembaga masing-masing yang kita bekerja. Jadi dari gini juga ada orang yang ada. Jadi saya pikir kemarin saya sudah tegaskan dalam pernyataan media lokal di sini bahwa Jaringan Damai Papua bersedia untuk membantu, ikut memfasilitasi proses membangun perkembangan di Papua di Yaukimo sehubungan dengan peristiwa meninggalnya saudara abogusus dan kemudian terjadi reaksi yang sedikit cepat dengan terjadi antara kedua suku ini dan menikmukkan korban yang terlalu banyak. Ya, Pak Yan, kita berharap tragedi yang terjadi di Yaukimo ini adalah yang terakhir. Apa yang bisa Anda sampaikan agar peristiwa di Yaukimo ini tidak menjadi bola liar yang berkembang ke arah yang tidak kita inginkan, Pak Yan? Saya kira yang paling penting itu adalah perlu dilakukan upaya yang baik untuk memahami dengan baik setiap informasi yang diperoleh di masyarakat. Jadi informasi itu harus dicaji dengan baik karena kecepatan teknologi dengan mengirim pesan lewat WhatsApp dan lewat aplikasi yang lain itu sangat cepat sekali karena kalau itu tidak dicernah dengan baik kemudian menyambil kesimpulan dan mengambil ciptakan itu akan merugukan banyak pihak dan membuang banyak energi dan materi yang kita harus bahkan nyawa menjadi taruhannya. Jadi harus ada upaya untuk menkaji dengan baik informasi sebelum disampaikan dan tidak meniklukan reaksi yang berkebihan dari kompok yang ada di kampung ataupun ada di distrik seperti di daerah Yaukimo ini. Ya, baik. Baik Pak Yan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak Yan. Terima kasih Pak Doan. Baik.